Sesuai apa yang ditetapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta bahwa status ibu kota kini berada pada masa transisi menuju tatanan hidup baru alias new normal. Sebagian warga dibolehkan beraktifitas kembali di luar rumah asal tetap memperhatikan protokol kesehatan. Belum juga normal tapi kemacetan lalu lintas terjadi di sejumlah titik. Dari laman media sosial Jakarta Info kemacetan terjadi di sekitar Pondok Indah, Jati Negara, Lenteng Agung, Keramat Jati, dan Kampung Melayu. Bukan cuma macet penumpukan calon penumpang KRL juga membludak di sejumlah stasiun kereta. Stasiun Bogor, stasiun Tiga Raksa, stasiun Bojong Gede, dan stasiun Citayam. Waduh-waduh kalau ada penumpukan warga ini bisa berisiko nih ya. Namun situasi berbeda terjadi di halte Transjakarta, Pinang Ranti, Jakarta Tibur. Pagi tadi kondisinya kondusif.